Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Ali Baham Temomere MTP menerima silaturahmi rombongan PT. Pertamina Patra Niaga Banyak hal penting dibahas yang bertujuan melakukan pelayanan maksimal kepada masyarakat pada Selasa 5 Maret 2024 sore di ruang kerjanya Mengawali perbincangan, Penjabat Gubernur Ali Baham mengucapkan salam rumah kaki seribu sebagai simbol pemersatu dari Papua Barat untuk Indonesia Selanjutnya, membahas informasi yang diserap melalui keluhan masyarakat khususnya perminyakan Pertama, berkaitan dengan adanya informasi kekurangan stok BBM untuk melayani para nelayan Pasalnya, penyumbang inflasi di Papua Barat juga meliputi komoditas ikan cakalang sehingga langkah terukur dan evaluasi harus dilakukan Di sisi lain, secara terbuka jika memungkinkan perusahaan daerah mengelola BBM dapat diatur sesuai mekanisme yang berlaku Tidak hanya itu, pemandangan antrian yang panjang juga perlu menjadi perhatian bersama menyelesaikan keresahan masyarakat Dijawarkan wilayah Papua Barat terbagi atas tiga klaster yakni Manokwari, Fakfak dan Kaimana dengan tingkat aksibilitas jalur darat yang terhambat dan pelayanan masih mengutamakan jalur laut Selain itu, ditekankan agar pihak Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM jalan bulan puasa, Idul Fitri dan Pasca Oleh karena itu, ya ini ada maksudnya ini peluang-peluang ini Kalau misalnya ini bisa, mengapa tidak? Kalau memang PEMB bisa mengelola itu sehingga ada hasilnya Atau kan, kemudian kita bisa bermitra dengan orang lain Yang kemudian tentunya bisa masuk ke sana Itu yang kedua, kemudian yang ketiga tentunya Kita operasi pasar, kita berhubungan dengan Kesediaan stok minyak Ya, ini menjelang puasa dan juga Lebaran Dan tentunya beberapa kegiatan-kegiatan Lari agama, termasuk Pasca dan sebagainya Tentunya dipastikan stok tersedia Ya, kemudian tentunya distribusinya juga Ya, ini juga berhubungan dengan evolasi Inflasi daerah yang terus-menerus ini Kita setiap hari Senin Kemarin kita berinflasi, naik lagi Naik lagi? Naik lagi, infasi kita ini Ya, tentunya ini menjadi Apa namanya Ya, tugas kita bersama Eksekutif General Manager Regional Papua-Maluku Sunardi membenarkan kendala tersebut Ia menjelaskan secara geografis Titik depot telah ditentukan dan kendala distribusi Utamanya akses darat Pihaknya juga secara terbuka memberikan ruang investasi Ia juga menegaskan untuk stok BBM Jelang Hari Raya Keagamaan tersedia Selain itu, meminta pemerintah daerah mendukung pelayanan Dan bersama mensukseskan program nasional BBM satu harga Sehingga diperlukan kolaborasi bersama Produk yang khusus untuk masyarakat umum Yang notapena untuk kegiatan pemah tangga Dengan minyak kanan yang tadi Bapak sampaikan Di event-event hari-hari besar Kami secara rutin pasti akan mengatindakan Untuk operasi pasar di nomin-nomin kegiatan keagamaan Maupun kondisi emergency lainnya Yang mungkin nanti akan banyak koordinasi Dengan pemerintah daerah Pemahang Ini berdua kami mohon dukungannya Supaya kami bisa merasakan kondisi daerah Tentu bapak-bapak di pemerintah daerah Yang sebagai pemilik rumah tangga Tahu gimana yang kurang Gimana yang butuh disupport Nah inilah yang mungkin nanti Dari Manokwari, Media Disko Minfo, Papua Barat Melaporkan Dari Manokwari, Media Disko Minfo